Pemirsa Sidang Tanwir di Auditorium Zazman Al-Kindi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan agenda pemilihan calon anggota pimpinan pusat Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027 telah berhasil memilih 39 nama. Hasil ini dipilih oleh 197 anggota Tanwir yang semestinya 202 suara. Dan selanjutnya pemirsa ke 39 nama ini disahkan dalam sidang yang dipimpin oleh Ahmad Dahlan Rais dibawa ke forum muktamar. Pleno 3 Sidang Tanwir di Auditorium Zazman Al-Kindi UMS dengan agenda pemilihan calon anggota pimpinan pusat Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027 telah berhasil memilih 30 nama. Dari hasil sidang tanwir yang dilakukan secara e-voting ke 39 nama calon tersebut akan dibawa ke forum muktamar Muhammadiyah. 39 nama yang akan dibawa dalam muktamar ke-48 Muhammadiyah akan dipilih kembali sehingga mengerucut menjadi 13 nama sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka inilah yang akan memilih ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027. Hasil penetapan tersebut dibacakan langsung oleh sekretaris pemilihan Budi Setiawan didampingi ketua panitia pemilihan Dahlar Rais dan Wakil Ketua Panli Dadang Kahmat. Dengan acara pemilihan yang tetap anggota pimpinan pusat Muhammadiyah periode pemilihan Dahlar Rais dan Wakil Ketua Panli Dadang Kahmat. Pimpinan disobedient dua Ketua Pimpinan Beli Strategi Tiga Andukat Ramli Yan 4. Mobilと思います undergrundi ketua masing-masing di Khalid Tahlar Rais dan Wakil Ketua Panli�. rumah musat masing-masing dua orang. Pemilihan dilaksanakan pada pukul 13.45 MIP dan ditutup pada pukul 15.10 MIP Jumlah ruta tarif yang disaksikan oleh 21 pematian sebanyak 200 orang Jumlah ruta tarif yang datang dan berpulang hampirnya sebanyak 197 orang Pemilihan dan peringkat suaranya yang akan mengundangkan teknologi informasi di Aula JAS Markal Tinggi Setelah itu makasih yang seperti terlambat dalam berita acara ini Surakarta 23.08.18 MIP 2022 Pantai Pemilihan Dalam Raih Ketua Danang Khamat Pakai Ketua Budi Setiawan Sekretaris Ulung Primadi Pakai Sekretaris Ari Aishori Anggota Mohlas MT Anggota Siti Aisyah Anggota Wahyuti Anggota Nuswantoro Anggota Sukadionok Anggota Mihartok Anggota Nur Masali Anggota Jam Jamilawan Anggota Jayitin Anggota Jirudekar Arawala Anggota Habib Menjadikan Anggota Saksi-saksi 1 Agus Tionok PBM Jambi 2 Dokten Surakus Bayu TNN PBM Banten 3 Sang Cisaman PBM Kaltara 4 Dokter Musadar Mampasong PBM Sultra 5 Dokter Jenir Kulat PBM NTT 6 Ahmad Yunai PBM Bakuat 7 Dendromit Iasono 4 Dokter Jenir Kulatom Lampilan Berita Acara Akan kami bacakan 39 Acara Sejikun 92 Calonengkap Terlampil di dalam Berita Acara ini Peringkat 1 Anwar Abbas Peringkat 2 Sangsur Anwar Peringkat 3 Haida Nasir Peringkat 4 Ainsaat Ibrahim Peringkat 5 Abdul Bukti Peringkat 6 Dan yang keempat Peringkat 7 Irman Latif Peringkat 8 Safiqa Mukni Peringkat 9 Amir Syah Tampunan Peringkat 10 Usrom Kodas Peringkat 11 Akus Dami Kulatman Peringkat 12 Imam Kedara Utni Peringkat 13 Akun Danarto Peringkat 14 Markuji Ali Peringkat 15 Muhajir Effendi Peringkat 16 Ari Ansori Peringkat 17 Ahmad Dallal Rais Peringkat 18 Sopiak Ali Peringkat 19 Muhammad Diyah Peringkat 20 Hayri Jirim Barshori Peringkat 21 Muhammad Sayyuti Peringkat 22 Maqmul Murad Al-Babbas Peringkat 23 Ilman Akrib Peringkat 24 Muhammad Abu Shamsuddin Peringkat 25 Hajriya Tawriki Puhali Peringkat 26 Fatur Ahmad Kamar Peringkat 27 Armi Dutong Peringkat 28 Yair Udiri Pai Dori Peringkat 29 Aku Sukacar Peringkat 30 Hamid Deryas Peringkat 31 Tuntung Cahyono Peringkat 32 Rizal Tabilah Peringkat 33 Budi Setiawan Peringkat 34 Ambu Hasei Peringkat 35 Tambang Setiaji Peringkat 36 Ahmad Khairuti Peringkat 37 Aset Program Bagian Peringkat 38 Setiaji Peringkat 39 Setiaji Amin Peringkat 39 Lama Yang merupakan Peringkat dari 92 Lama Yang telah Kita pilih Dalam Sedang Sampai Yang tersebut Kora Rizki Trio Prasetyo Memberitakan Dari Solo Jawa Tengah 91 Orang